Intro Kapolres Deliserdang AKBPE di Suryan Tatarigan pimpin upacara serah terima jabatan wakapolres Deliserdang, kasat dan kapolsek di jajaran polres Deliserdang. Sertijab tersebut berlangsung di Aula Triberata Mapolres Deliserdang, Sumatera Utara. Ada pun pejabat yang diserah terimakan antara lain, kompol Yudi Frianto dengan jabatan lamanya sebagai wakapolres Deliserdang, kini dipromosikan menjadi kasubak Latjarlat SPN Polda Sumatera Utara. Posisinya sebagai wakapolres digantikan oleh kompol Arnis Syahniyanti yang sebelumnya menjabat sebagai kasubak Renmin Itwasda Polda Sumatera Utara. Sertijab ini merupakan tindak lanjut telegram Kapolda Sumatera Utara tentang pemberhentian dari dan pengangkatan jabatan polri di lingkungan Polda Sumatera Utara. Upacara diikuti oleh seluruh pejabat yang diserah terimakan, kecuali Kapolsek Tanjung Morawa yang baru karena sedang melaksanakan ibadah umroh. Dalam sambutannya, Kapolres Deliserdang mengatakan bahwa serah terima jabatan yang dilaksanakan merupakan suatu hal yang wajar dalam dinamika organisasi yang dinamis, dalam rangka penyegaran, pengembangan karir, dan peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga memberikan penekanan kepada para peserta Sertijab yang hadir bahwa pada saat ini, Kapolres Deliserdang sedang menjalani operasi mantap Prajatoba 2018 dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Sangat terima jabatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini merupakan suatu hal yang wajar dalam dinamika organisasi yang dinamis, dalam rangka penyegaran, pengembangan karir, dan peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Para peserta ucara yang berbahagia, pada kesempatan ini secara pribadi dan selaku Kapolres, jadi sedang saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pompol Yudi Priyanto SIK, MH atas pengabdian dan dedikasinya sebagai wakam, sebagai para Polres, mendampingi saya dalam merasakan tugas sehari-hari. Sehingga selaku anggota Polri harus siap dari segala lini untuk menghadapi panasnya suhu politik pada saat kampanye, penemutan suara, hingga perhitungan dan sampai masa pelantikan nantinya. Selanjutnya para pejabat yang diserah terimakan diambil sumpah jabatan ini dan memakukan penanda tanganan fakta integritas. Dari Sumatera Utara, Timur Ketan Triberata TV, Salam Triberata.